Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan yang tayang hari ini 29 Agustus 2022 episode 156 Kali ini sepertinya kita benar-benar mulai gemes dengan hubungan Lian dan juga Vogel yang tak kunjung menemukan titik terang Kita kali ini membicarakan hubungan Vogel dan juga Lian bersama dengan Habibie Sepertinya kita dan juga Habibie kali ini memutuskan untuk membantu Lian untuk bisa mengungkapkan perasaan Lian terhadap Vogel Karena sudah terlalu lama sepertinya menurut Habibie dan juga Gita Lian selalu memberi harapan-harapan palsu kepada Vogel Karena tidak mau Lian benar-benar nantinya kecewa kehilangan Vogel sebagai adik Habibie dan juga Gita Kali ini benar-benar akan turun tangan untuk menyatukan Lian dan juga Vogel Sepertinya pembicaraan serius pun terjadi antara Habibie dan juga Gita yang benar-benar sudah menggeleng-gelengkan kepala Karena Lian yang tak kunjung untuk mengutarakan perasaannya kepada Vogel Dan kali ini pun Habibie tidak mau sang kakak untuk membiarkan saja Vogel selalu diberi harapan-harapan palsu oleh Lian Dan itu artinya kali ini Habibie dan juga Gita berusaha mencari cara untuk menyatukan Vogel dan juga Lian Dan sepertinya kali ini Habibie dan juga Gita akan mempertemukan kedua belah pihak antara Lian dan juga Vogel Namun dengan demikian kali ini Habibie harus meyakinkan dulu Lian untuk bisa berbicara di hadapan Vogel Dan tidak menunda-nunda untuk menyatakan perasaannya kembali terhadap Vogel Dan ternyata kali ini Gita tidak hanya mengajak Habibie untuk merencanakan ini Untuk menyatukan Vogel dan juga Lian Ternyata kali ini Gita juga mengajak sang anak dari Lian yaitu Malah untuk ikut dalam misi menyatukan Lian dan juga Vogel Dan kali ini Malah pun menyambut baik dan terlalu antusias dengan semua yang dilakukan kita untuk menyatukan Lian dan juga Vogel Malah pun senang karena pada akhirnya kali ini mereka kompak satu sama lain untuk menyatukan Lian dan juga Vogel Karena kali ini keluarga Habibie semua pun ingin sekali secepatnya Lian memiliki hubungan khusus kepada Vogel Dan kali ini pula sepertinya Habibie, Gita dan juga Malah sudah memiliki rencana untuk menyatukan Lian dan juga Vogel Sementara itu kali ini seluruh keluarga berkumpul menjadi satu dan kini Habibie berbicara serius kepada Lian untuk meyakinkan hatinya dan secepatnya menyatakan perasaannya kepada Vogel tanpa menunda-nunda lagi Karena sudah terlalu lama Vogel diberi harapan palsu oleh Lian Habibie mencoba memberikan nasihat-nasihat kepada sang kakak Lian untuk yakin kepada dirinya sendiri bahwa Lian bisa dan mampu mengutarakan perasaannya kepada Vogel dan percaya diri Namun seperti biasa tampaknya Lian benar-benar pesimis karena setiap kali mengungkapkan perasaannya kepada Vogel selalu ada saja halangan yang selalu mengintai pada diri Lian Namun apakah kali ini dengan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh keluarga besar Habibie akan bisa membuat Lian mengutarakan dan juga menyatakan perasaannya terhadap Vogel Nampaknya Habibie terus meyakinkan dan menasehati Lian untuk tidak selalu memberikan harapan palsu kepada Vogel terlalu lama Karena Vogel notabene perempuan yang tidak mau digantung hubungannya apalagi sudah sejauh ini Namun apakah kesempatan kali ini benar-benar keluarga besar Habibie akan mampu membuat Lian mengutarakan perasaannya terhadap Vogel Dan terlihat kali ini ada makan bersama yang terjadi di keluarga Habibie dan juga di tengah-tengahnya ada Vogel Dan besar harapannya kali ini di tengah-tengah keluarga besar Habibie lainnya Lian benar-benar akan mengutarakannya kepada Vogel Tidak harus di tempat romantis namun di hadapan keluarga besarnya pun Lian semoga bisa mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Vogel Hingga pada akhirnya keluarga akan mendengar sendiri bagaimanakah jawaban Vogel atas apa yang akan dilakukan oleh Lian Wah apakah di kesempatan kali ini Lian benar-benar akan mengutarakan perasaannya kepada Vogel Atau justru seperti biasa ketika ada momen yang sangat penting dan pembicaraan yang sangat khusus Tiba-tiba saja nantinya akan ada panggilan-panggilan yang didapat oleh Lian ataupun keluarga besar Lian lainnya Wah akan seperti apa ya guys kelanjutan hubungan Vogel dan juga Lian ini Apakah kali ini semua usaha yang dilakukan oleh Lian dan juga keluarga besarnya Benar-benar berhasil sehingga Lian mampu mengungkapkan perasaannya kepada Vogel Sehingga mereka pada akhirnya memiliki status hubungan yang jelas Dan tidak ada lagi orang-orang yang ingin memisahkan mereka Apakah kali ini usaha yang dilakukan oleh Mala Gita dan juga Habibi Untuk hubungan Voli, Vogel dan juga Lian akan berhasil menyatukan mereka Wah makin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira akan seperti apa keseruannya Apakah benar-benar kali ini kebahagiaan akan ada pada diri Lian dan juga Vogel Karena Lian kali ini benar-benar mampu dan memberanikan diri Untuk mengungkapkan perasaannya kepada Vogel di hadapan keluarga besar Lian Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira akan seperti apa Jangan lupa saksikan mega series panggilan yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!